Pertemuan dua petinggi partai Demokrat dan PDIP akhirnya terjadi pada minggu kemarin. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani bertemu di kawasan Kelora Pungkarno. Usai pertemuan itu terjawab pula nasib Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sebelumnya nasib Anies sebagai calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan sempat diprediksi bakal goyang ketika muncul rencana pertemuan PDIP dan Demokrat. Ketika akhirnya bertemu, Ahaye dan Puan sempat melakukan pembicaraan tertutup selama satu jam. Usai pertemuan, Ahaye pun tidak menampik bahwa kedua partai tersebut membicarakan soal Pilpres 2024. Namun, Ahaye memastikan bahwa baik PDIP dan Demokrat tetap berada pada posisi masing-masing dalam dukungan Pilpres 2024. Di mana PDIP tetap mengusung Gancar Pranowo sebagai bakal capres. Sedangkan Demokrat bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan masih mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dengan pilihan politik tersebut, kata Ahaye, baik PDIP dan Demokrat sadar betul akan posisi kedua partai. Sehingga kedua partai tersebut sangat terbuka membicarakan hal-hal untuk kedepannya. Misalnya saja, PDIP dalam pertemuan itu bertanya kembali ke Partai Demokrat bagaimana posisi partai tersebut di pemilu 2024. Pun, Partai Demokrat bertanya hal serupa. Meskipun memilih jalan masing-masing di Pilpres 2024, kata Ahaye, setidaknya pertemuan ini menjadi bukti dan kesepakatan kedua partai untuk menempuhi jalan damai di pemilu 2024. Sehingga tidak akan ada perpecahan dan benturan keras di antara masyarakat dan bangsa Indonesia pada pemilu 2024 ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!